Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya Bagaimana puasanya sampai hari ini? Apakah lancar anak-anak? Hebat, hebat sekali Nah, walaupun kita sedang berpuasa Tetap semangat menuntut ilmu ya anak-anak Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa alhi maiti al-fatihah A'udhu billahi minasyaidbanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayril ma'udubi alayhim Walabballin Rabbi u'firli wa liwalidayya wa lilmu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuka'ni fahma Waj'alni min ibadi ka salihin Amin Ya rabbal alamin Nah kita mulai ya pembelajarannya anak-anak Jangan lupa disiapkan bukunya ya untuk merangkum Pagi ini kita akan belajar tema 8.2 Yaitu tema 8 subtema 2 Materi apa yang kita pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang aturan berkendara Yang kedua kita juga akan mempelajari tentang jam atau waktu Diperhatikan ya anak-anak Nah coba perhatikan Dari gambar yang buku-buru tunjukkan ini Kira-kira alat transportasi apa yang digunakan anak-anak? Iya pintar Naik bus ya anak-anak Nah mari kita pelajari ada apa saja aturan saat mengendarai bus Nah aturan keselamatan dalam bus Yang pertama duduk dengan tertib Jadi kalau di dalam bus anak-anak harus duduk yang tertib ya Yang kedua Mengamankan barang bawaan Misalkan saat berpergian naik bus Maka amankan tasnya Barang berharganya diamankan ya anak-anak Yang ketiga Membayar karcis bus Kalau naik bus ya harus membayar ya Jangan lupa itu Yang keempat Tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela Jadi tidak boleh ya anak-anak tangannya dikeluarkan dari jendela Kepalanya anguk-anguk di jendela Seperti itu tidak boleh ya Karena berbahaya Nah yang terakhir Memakai masker ya Karena sekarang banyak virus Masih banyak virus Maka kalau kita berada di luar rumah Harus memakai masker ya anak-anak Nah selanjutnya kalau dari gambar ini Kira-kira kita sedang naik apa anak-anak? Iya naik mobil pribadi ya Apa saja aturan keselamatan saat mengendarai mobil Yang pertama Itu harus memakai sabuk pengaman Ya jadi kalau di mobil kan ada sabuk pengaman Jadi kita harus pakai ya anak-anak Yang kedua Tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela Sama ya Tidak boleh tangannya dikeluarkan dari jendela Apalagi kepalanya yang dikeluarkan Tidak boleh ya Yang ketiga Istirahat saat sopir merasa capek dan mengantuk Nah ketika saat perjalanan Pak sopirnya Atau yang pengendaranya Biasanya ayahnya mengantuk Maka harus istirahat ya anak-anak Kalau tidak nanti bisa berbahaya Yang keempat Mematuhi rambu lalu lintas Dan yang terakhir juga tetap Harus memakai masker Pintar Selanjutnya Ya Bergendara apa ini anak-anak? Hmm Betul Naik sepeda motor ya Apa saja aturan keselamatan dalam bersepeda motor? Yang pertama Memakai helm, jaket, dan sarung tangan Pastikan memakai itu ya anak-anak Yang kedua Saat digoncing sepeda motor Maka kita harus berpegangan ya Yang ketiga Tentunya mematuhi rambu lalu lintas Yang keempat Memakai masker Yang kelima Tidak berboncengan lebih dari tiga orang Nah Karena ini kan anak kecil Jadi boleh Kalau misalkan orang dewasa Tiga Tidak boleh ya anak-anak Kalau untuk orang yang dewasa Satu sepeda motor minimal dua orang Berhubung anak kecil Jadi tidak apa-apa ya Tidak boleh sampai berboncengan empat Tidak boleh ya anak-anak Berbahaya Nah Selanjutnya ini kira-kira sedang naik apa anak-anak? Iya Sedang naik sepeda ya Apa saja aturan keselamatannya Yang pertama Pastikan memakai alat pengaman Seperti helm Pelindung tangan Dan juga pelindung kaki Helm sepeda ya anak-anak Terus kemudian pelindung tangan Biasanya yang disikut Apa? Sikut ini ya Kemudian yang pelindung kaki Biasanya ada di lutut Yang kedua Bersepeda di tepi jalan Harus di tepi ya anak-anak Bersepedanya Tidak boleh sampai ke tengah-tengah Nanti membahayakan diri sendiri Dan pengendara yang lain ya Dan yang ketiga Bersepeda di lingkungan rumah Atau di lapangan Tidak di jalan raya Nah jadi kalau anak-anak main sepeda Itu bermainnya di lingkungan rumah saja ya Atau berada di lapangan Kenapa tidak di jalan raya Karena di jalan raya itu Lalu lalangnya Mobil-mobil besar Sepedah biasanya Banter-banteran ya anak-anak Nanti takutnya Anak-anak Srempet atau apa ya Jadi makanya Kalau bersepeda Di lapangan atau di lingkungan rumah saja Nah untuk selanjutnya Gambar apa ini anak-anak? Betul Gambar jam ya Coba kemarin Anak-anak sudah belajar ya Kalau jarum pendeknya di angka 4 Dan jarum panjangnya di angka 12 Maka ini menunjukkan pukul berapa? Iya Pinter Pukul 4 Jadi Jika dibaca Jam tersebut menunjukkan Pukul 4 Kemudian Jika ditulis Jam tersebut menunjukkan Pukul 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Di belakang ini Menunjukkan menitnya Karena jarum panjangnya menunjuk angka 12 berarti tepat, kalau tepat berarti menitnya kosong-kosong ya anak-anak kalau minta ditulis itu harus ditulis pakai angka, jadi seperti ini menulisnya 04.00 sedangkan kalau minta dibaca maka menulisnya pakai huruf ya anak-anak pukul 4 seperti itu, paham gak? Alhamdulillah selanjutnya nah coba perhatikan anak-anak jarum jam ini coba perhatikan gambarnya lihat ada keterangannya siang kenapa pokok ada keterangannya siang? coba perhatikan dulu ya kalau jamnya menunjukkan siang maka dibaca pukul 14 dan ditulis pukul 14.00 karena ini siang jadi bukan pukul 02.00 atau pukul 2 ya anak-anak jadi menghitungnya dari 12 ini kan siang? berarti 12 angka 1 ini jadi 13 kemudian 14 begitu seterusnya ya cara menghitungnya seperti itu kalau misalkan pagi masih sama menulisnya pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12 nah kalau sudah masuk 12 siang hari maka jam 1 ini dibacanya pukul 13 jam 2 pukul 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya seperti itu ya anak-anak nah sekarang jarum pendek di angka 5 jarum panjang di angka 12 menunjukkan pukul berapa ini? hati-hati ada keterangannya sore berarti kita hitung lanjutannya anak-anak 12, 13, 14, 15, 16, 17 jadi dibaca pukul 17 ditulis pukul 17.00 seperti itu ya nah kalau ini anak-anak jarum pendek menunjukkan angka 8 jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan ada keterangan malam berarti malam hari anak-anak jadi bukan pukul 8 ya menulisnya kita hitung dari sini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jadi ini dibaca pukul 20 ditulis pukul 20.00 bisa ya anak-anak bisa membedakan ya antara jam pagi, siang, sore, dan malam pintar nah selanjutnya kemarin sudah dijelaskan ya anak-anak bahwasannya 1 jam itu sama dengan 60 menit jadi 1 jam jarum panjangnya kalau sudah memuter penuh berarti itu dihitungannya 60 menit ya nah coba sekarang perhatikan jika buburu punya soal 2 jam sama dengan berapa menit bagaimana cara menghitungnya cara menghitungnya seperti ini anak-anak karena 2 jam berarti 60 nya ada 2 60 ditambah 60 sama dengan 120 jadi 2 jam sama dengan 120 menit begitu ya coba contoh selanjutnya ada 3 jam sama dengan titik-titik menit berarti nanti 60 nya ada berapa kalau 3 jam anak-anak pintar ada 3 ya 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 hebat terakhir kalau 5 jam sama dengan berapa menit 60 nya ada berapa anak-anak? iya ditambahkan ada 5 iya ditambahkan ada 5 60 ditambah 60 tambah 60 tambah 60 ini ditambah ya anak-anak buru-buru salah nulisnya ditambah 60 jadi 60 nya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 300 5 jam sama dengan 300 menit begitu ya coba nanti anak-anak belajar di rumah dengan bundanya ya materi selanjutnya yaitu cara menghitung lama waktu kegiatan perhatikan rumusnya rumusnya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai ya anak-anak ingat-ingat kalau mencari lama waktu kegiatan itu caranya waktu selesai dikurangi waktu mulainya coba perhatikan soal berikut Edo belajar mulai pukul 09.00 dan selesai belajar pada pukul 10.00 berapa lama waktu kegiatan Edo belajar? mari kita jawab bersama-sama pertama-tama kita tulis dulu waktu mulainya waktu mulai pukul 09.00 kemudian kegiatannya selesai pukul 10.00 nah sesuai dengan rumusnya berarti waktu selesai dikurangi waktu mulai jam 10 dikurangi jam 9 ya nah kemudian disusun anak-anak jam 10 dikurangi jam 9 0 dikurangi 0 0 ya 0 dikurangi 0 0 10 dikurangi 9 berapa anak-anak? 10 dikurangi 9 tinggal 1 nah menulisnya seperti ini jadi jadi waktu kegiatan Edo belajar selama 1 jam ya anak-anak dilihat dari hasilnya ini ya kalau di depan ini berarti tadi menunjukkan apa? betul keterangan jam kalau yang di belakangnya titik ini berarti menunjukkan menitnya ya anak-anak karena menitnya 0-0 berarti cukup ditulis 1 jam nah begitu ya nanti coba kerjakan latihan soal-latian soalnya ya anak-anak nah itu saja materi yang buku disampaikan hari ini semoga anak-anak diberi kelancaran dalam berpuasa tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh